Intro Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan Kegiatan Ibu Rumah Tangga di Rumah Sederhana di Dapur Rumah Mazah Lagipada ngapain nih bun hari ini aku mau share kegiatanku lagi nih Masak-masak di dapur minimalisku Dan aku akan bagi resep mie gacoan atau mie setan praktis ekonomis Dan bisa jadi frozen food untuk menu tambahan buka puasa besok Ini aku mau chopper bagian dada ayam bun Untuk topping mie ayam atau mie gacoan, mie setan, dan isian pangsit gorengnya Disini bun aku tambahin 5 siung bawang putih dan jahe 2 ruas Lalu tambahkan air secukupnya Chopper hingga menghasilkan ayam yang halus seperti ini Kalau bunda gak ada chopper cuma ada blender aja juga bisa ya bun Yang penting hasil ayamnya tuh halus seperti ini Topping ayam yang kita buat ini bun bukan hanya untuk mie gacoan atau mie pedas aja Bisa juga untuk isian pangsit, untuk topping nasi goreng atau mie tumis Dan bisa juga disimpan di kulkas Jadi bisa untuk masak nanti Setelah itu bun kita tumis ayam yang sudah kita haluskan tadi Pakai api sedang cenderung kecil Tumis-tumis sampai kadar airnya berkurang Lalu kita masukkan 2 lembar daun salam, 3 ruas jahe yang sudah kita kupas dan kita geprek Lalu beri ladaku garam halus dan kaldu ayam Tumis-tumis lagi bun sampai bumbunya tercampur rata Dan tumis sampai kadar airnya benar-benar berkurang ya bun Kalian masak apa nih bun di rumah? Pasti masakan kalian tuh enak-enak semua ya bun Apalagi hari ini tuh kan hari pertama puasa Jadi pasti kalian tuh udah stok-stok makanan atau frozen food yang enak-enak ya bun Apalagi bun kalau di daerahku tuh Loh puasa pertama tuh biasanya ngerendang Tapi kalau untuk aku kayaknya gak sempet ya bun Karena ya dunianya takut tuh lagi sibuk-sibuknya Gimana nih puasa kalian hari ini? Insya Allah tahan kan sampai bakda maghid nanti Mungkin kalau puasa pertama tuh bun sedikit berat kan Karena hari pertama tapi insya Allah akan terlewati kok Oh iya bun sesekali kita pisah-pisahin cacahan dada ayamnya ini Hingga menghasilkan topping ayam yang seperti ini bun Oh iya bun sampai lupa nih Kalau aku tuh belum sapa-sapa kalian semua teman-temanku Hai mam, hai bun, hai teman-teman semua Apa kabar nih? Semoga kalian semua diberikan kesehatan Dan untuk yang lagi sakit semoga diberikan kesemuhan Dan untuk yang lagi kerja dan lagi jualan seperti aku Tetap semangat ya teman-teman Ini bun yang aku maksudkan adonan ayamnya yang seperti ini Topping ayam ini bun Kalau mau dimasukkan di kulkas harus didinginkan terlebih dahulu ya bun Dan dimasukkan ke wadah tempat yang ada tutupnya Dan gak harus dimasukkan ke freezer Di kulkas bagian bawah juga bisa Setelah topping ayamnya masak Lalu kita ambilin jahe dan daun salam yang tadi ya bun Topping ayam yang putih seperti ini tuh bun enak banget Rasanya tuh cenderung keguri ya bun Ini udah selesai bun Topping ayam yang aku buat Lanjut kita buat minyak ayamnya ya bun Untuk racikan bumbu mie gacoan Ini aku buat minyak ayamnya dari kulit ayam ya bun Jadi kita tuh tumis-tumis terus Sampai kulit ayam ini keluar minyak-minyaknya seperti ini Lalu aku tambahin cacahan bawang putih Matikan api kompor kalau kulit ayamnya udah seperti ini ya bun Dan keluar minyak-minyaknya Dan selanjutnya kita buat pangsit Untuk tambahan teman makan minyak Pangsit ini juga bun bisa juga untuk frozen food Bisa disimpan di prezer Nanti kalau saat kita mau goreng Kita keluarin dari prezer Lalu goreng Mau digoreng atau mau direbus juga bisa Kalau di tempat tinggal kutu bun Nggak ada jualan mie gacoan ini Jadi kalau kepengen makan mie gacoan ini tuh Harus pergi ke Palemang dulu Nah berhubung aku tuh kan pengen Jadi aku buatlah versi ekonomisnya ala aku Dan juga bun resep ini juga Aku juga scroll di Youtube sebelumnya Walaupun bun bentuk pangsitnya tuh berbeda ya Dengan mie gacoan yang asli Soalnya aku tuh udah coba Dibentuk-bentuk seperti yang itu Nggak taunya jadinya tuh kayak pecah itu Mungkin kulit pangsit yang aku punya tuh Nggak selentur yang pangsit mie gacoan yang aslinya ya Tapi untuk segi rasa insyaallah Hampir mirip-mirip kok Selanjutnya kita buat cabai untuk mie gacoan Atau mie setan pedas Alah aku nih bun Nah disini bun aku tuh Berhubung nggak ada cabai setan Jadi adanya tuh cabai merah besar Dan cabai rawit Jadi ya udah aku Buat yang seadanya aja ya Tapi saran aku Kalau kalian mau buat resep ini Saran aku itu pakai cabai setan ya Biar pedasnya tuh makin nampol bun Disini kan judulnya Kita buat mie pedas Mie setan ala gacoan Jadi saran aku tuh Kalau untuk cabainya tuh Sebisa mungkin untuk pakai cabai setan bun Selanjutnya kita goreng pangsit yang kita buat tadi bun Dan gorengnya tuh pakai api sedang aja ya bun Biar pangsitnya tuh nggak cepet gosong Kok ya bun gimana nih Kalian tuh tipe buka puasa Yang langsung makan nasi Atau makan cemilan dulu Tulis-tulis di kolom komentar ya bun Kalau aku nih bun Kalau buka puasa itu Minum teh hangat dulu Terus lanjut sholat maghrib dulu bun Lanjut makan cemilan Kayak mie tumis Mie ayam Model Pempek Martabak Dan lain-lain Terus jam sembilan malamannya tuh Baru deh makan nasi Dan aku dan pak suami tuh Tipe yang jarang minum es bun Tapi memang nggak dipungkiri kok Minum es itu lega banget bun Tapi kalau saat bulan puasa itu Kalau kita keseringan minum es dulu Saat buka puasa Badan kita tuh jadi lemes bun Dan kita tuh jadi cepet sakit Selesai kita goreng pangsit ini bun Lanjut kita buat sambal setan Untuk mie gacoannya Disini aku panaskan minyak terlebih dahulu ya bun Lanjut aku masukkan cabai Yang sudah aku ulek tadi Tumis-tumis sebentar Lalu beri garam Kaldu jamur Atau kaldu ayam Dan beri gula sedikit Tumis-tumis sebentar Sampai bumbunya tercampur rata Selesai sambal setannya kita buat Lanjut kita buat mie nya bun Bun disini aku rebus mie nya Pakai mie telur merek 3 ayam Kalau untuk mie nya bebas ya bun Mau pakai mie merek apa aja boleh Dan semisal kalau bunda mau pakai Mie ayam juga lebih enak Selesai mie nya kita rebus Selanjut kita racik mie nya nih bun Pertama kita kasih minyak ayam yang sudah kita buat sebelumnya Lanjut kita kasih kecap asin sedikit Dan lanjut lagi beri kecap manis secukupnya Lalu tuangkan mie yang kita rebus tadi bun Aduk-aduk sampai rata Lalu beri sambal setan yang kita buat tadi Aduk-aduk lagi sampai merata bun Selanjutnya hidangkan mie nya Dengan topping potongan daun bawang Bawang goreng Lanjut beri topping ayam yang kita buat tadi Bawang goreng Lalu kita beri sambal lagi di atasnya bun Biar tambah nampol pedasnya Lalu kita kasih pangsit isi yang kita buat Dan goreng tadi Selesai bun Masakanku hari ini Semoga resepku hari ini bisa bermanfaatnya bun Dan selain mat Menjalankan ibadah puasa Semangat untuk hari ini Untuk kalian semua teman-temanku Jangan lupa dicoba di rumah ya mama bun Dan teman-teman resepku hari ini Dan terima kasih untuk mama bun Dan teman-teman yang sudah setia Nonton videoku hari ini Dan jangan bosan untuk menonton videoku selanjutnya Dan mohon untuk teman-teman youtube Untuk berkenan share videoku di tab komunitas ya bun Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih